Sinta, 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 apa kabar? Feelingku saat ini adalah, Trijata sudah menemuimu. Perempuan bertopeng bukbis muka surah, di kafe cakil, di tepian sungai di bangkok itu, kelihatannya memang Trijata keponakanku. Setelah kini aku ingat-ingat, topeng bukbis tak bisa menyamarkan wajahnya dari terawanganku, sebagaimana bingkai kacamata tetap tak bisa menyamarkan ceruk di kelopak atas matamu, Sinta. Pasti saat itu kapal pesiar tepat, tempat Trijata bekerja sedang bersandar di Thailand. Karena kabarnya dia bekerja di kapal pesiar, ia menghabiskan salah satu malamnya dengan bermonolog di panggung berdena teratai. Dan aku menontonnya bersama Indrajit di suatu kafe Apek yang kadang buka, kadang tutup itu. Hmm, bekerja di kapal pesiar, Sinta. Tempat orang-orang kaya seperti suamimu berkumpul membawa istrinya, Sangat memungkinkannya menjumpai perempuan-perempuan sekelasmu. Bagaimana ya, sejak menerjemahkan rekaman siaranmu di televisi Dubai dalam kerudung ungu itu? Trijata kulihat sudah sangat mengagumimu, Sinta. Mengagumi dandana, mengagumi bros teratai merah jambumu, Mengagumi caramu marah-marah sembari mengebrak meja lantaran dunia lebih kenal Paulo dan Francisca-nya Dante ketimbang Rama Sinta-nya Walmiki. Sehingga cangkir minummu gemelitik ditatakannya lama sekali. Pernah ditirunya ketika ia marah-marah karena sudah semingguan aku tak mau mandi. Cangkir dipegangnya gemelitik gemetar. Trijata juga suka caramu melompat-lompat topik dari omongan tentang patung-patung di Kelungkung langsung tanpa jeda ke soal tempat belajar bergensi di Madison Avenue, New York. Sejak saat itu, Sinta. Trijata seperti melihat seluruh cita-citanya ada pada dirimu. Perempuan dengan suami kaya dan makmur sehingga banyak mempunyai waktu luang. Dibangunnyalah kembali peradaban dengan menyusun perca-perca perpustakaan dan keropak sejak zaman kali pertama ada tangis manusia. Berlakulah omongan orang-orang bijak bahwa peradaban dibangun oleh waktu senggang. Begitu Trijata selalu mengulang omongannya kepada aku. Kebudayaan peradaban dibangun oleh waktu senggang. Aku kira Sinta juga sudah suratan bahwa Trijata memang ditakdirkan untuk mengasuh dan menjaga Sinta. Bayi Sintaku yang denok-debleng telah diambil alih oleh orang tua remajanya. Trijata tak lagi dapat mengasuhnya. Alam memberi gantinya. Kini Trijata mengasuh Sinta dirimu sendiri. Perempuan dengan curuk mata perempuan India ras Arya dan perempuan-perempuan Italia utara dan sedikit curuk mata perempuan Jawa di sana sini. Kamu. Dulu pada zaman Ramayana ada tugas pamannya yaitu Rahwana. Trijata juga menemani Dewi Sinta di Taman Argasoka. Putri Wibisana itulah yang mencatat siapa saja raksasa-raksasa di Alengka yang membuat Dewi Sinta tersinggung apalagi sampai membuatnya menangis di bawah pohon Nagasari. Hukuman mati sudah jelas akan ditimpakan oleh Rahwana kepada para raksasa tersebut tanpa pandang bulu. Waktu terus berputar Sinta Zaman berganti Sinta Tapi seluruh cerita cuma berulang Kini Trijataku mendampingi dirimu entah di mana Lapis terluar hatiku yaitu kosrun dalam hatiku tentu kaget Lapis terluar kosrun tentu kaget Sinta kaget bila betul Trijata kini sudah berada di sisimu menyeduh teh menyeduh teh melati dan menyiapkan daun-daun lontar dan perkamen yang harus kamu periksa Kok banyak anget Banyak banget kebetulan-kebetulan di muka bumi Aku akan kaget pada seluruh kebetulan itu Sebagaimana dulu aku kaget ketika Supiah lapor kepada aku Bahwa kebetulan ia membergokimu Sudah bersuami Tapi pada lapis-lapis hatiku yang lebih ke dalam yang bukan di permukaan lapis kosrun Tidak kaget Lapis sodrun dalam hatiku Tidak kaget Lapis kolbu Tidak kaget Lapis ke dalamnya lagi Fuat Tidak kaget Lapis syakap Tidak kaget Lubun Tidak kaget Apalagi di dalam hatiku yang terdalam yaitu lapis sirut Tahu bahwa semuanya itu memang sudah ada skenario Tidak kaget Tidak Ketercengangan lapis terluar-terluar hatiku Yaitu kosrun terhadap kebetulan-kebetulan di empat penjuru mata angin Segera dipertanyakan oleh sodrun Dan direnungkan oleh kolbu Seluruh peristiwa di muka bumi menjadi titik-titik koordinat Yang saling bertemali satu sama lainnya Di dalam fuat Semuanya lantas cair Dan meluap bagai genangan kesadaran baru di dalam syakaf Lalu mengalir ke dalam lubun Dengan bimbingan para sahabatku Napas Tan napas Nupus Dan tan nupus Limpahan ini terus bermuara ke samudera Tepatnya kerana kesadaran menyamudera Bahwa tak ada yang kebetulan di alam semesta Itulah sirun Bukan kebetulan bahwa Cafe tempat terijata bermonolog Adalah cafe cakil Nama tokoh wayang Yang mati di setiap lakon Tapi hidup lagi di lakon lain Mati lagi di lakon yang lain Itu hidup lagi di lakon yang lainnya Bukan kebetulan Cakil persis sekali dengan tala mariam Dalam ramayana Bicara tentang tala mariam Tak bisa dilepaskan dari terijata Tala mariam Cakil Cafe cakil Terijata Ya Sinta Bicara tentang anak Rahwana Dari ratu siluman Dewi Krendawati itu Tak bisa dipisahkan dari terijata Hmm Bagaimana ya Begini loh Sinta Sesungguhnya Hmm Teriganga Tak cuma Bersama bukpis Ketika mencari ayah Pada Diri Rahwana Menjelang pertempuran Rahwana Rama itu Mereka juga datang Bersama tala mariam Oleh tala mariam Dan bukpis Teriganga ditipu Bahwa ayah mereka sama Teriganga berwujud kera Yang anak anuman Dengan terijata Disamakan Dengan tala mariam Yang berwujud setengah siluman Setengah manusia Anak Rahwana Dengan Krendawati Yang beristana Di dalam relung Batang pohon abadi Oh iya ceritanya Oh iya ceritanya begini Rahwana bertemu Dewi Krendawati Saat bertapa Di antara tumbukan Mayat-mayat yang Mencekam Anjir Dan baunya Menyengat Di pasetran Kondo Sengoro Saat itu Rahwana ingin Menambah Kesaktian Ia ingin Matanya Punya daya Magis Sehingga Mampu melihat Bayi siapa Yang sedang Dititisi Wisnu Untuk Dienyahkan Sebelum Kelak Seperti telah Dinujung oleh Para pandita Akan Membunuhnya Saat itu Sinta Untung sekali Untung saat Triganga Bersama Talama Riam Dan Bukbes Usai Diaku Anak oleh Rahwana Tak lama Kemudian Terijata Dan Hanuman Datang Keadaan Bisa diluruskan Oleh kehadiran Hanuman Dan Terijata Itulah Yang aku Sebut Bahwa Bicara Tentang Talama Riam Yang bagaikan Cakil Hidup lagi Mati lagi Hidup lagi Mati lagi Tak bisa Dilepaskan Dari Pembicaraan Tentang Terijata Kok Dilalah Malam itu Terijata Juga Tampak Di Cafe Cakil Terijata Berdenyut Pada arena Bernama Cakil Kisahnya Tak jauh Dari Talama Riam Tak Tak peduli Apakah Apak Dan berdebu Apakah Lampu-lampunya Berpantulan Di Riak-riak Kerus Sungai Di Pinggiran Bangkok Pokoknya Cafe itu Bernama Cakil Yang Kisahnya Mirip Sekali Dengan Talama Riam Dan Terijata Mengungkapkan Isi hatinya Disitu Wah Sinta Suratku Kok Jadi Ngombrom Kemana Mana Oke Sinta No Problemu Menyatunya Terijata Dengan Dirimu Kini Malah Kuanggap Sebagai Pintu Gerbang Bagi Dipentaskannya Drama Musikal Keliling Dunia Rah Wayana Musikal Keliling Dunia Ini Kuanggap Sudah Mendekati Detik-detik Pelaksanaan Dengan Adanya Asisten Di Sampingmu Yang Akan Menerjemahkan Ide-ide Ku Terhadap Sebagai Mana Dulu Terijata Menerjemahkan Bahasa Arab Di Televisi Dubai Untuk Dapat Kupahami Sinta Sebagian Suratku Yang Ini Tak Penting Ya Semua Bagian Suratku Kepadamu Tak Penting Tapi Ini Lebih Tak Penting Lagi Kau Bisa Melompatinya Bila Sedang Teramat Sibuk Kalau Kamu Tak Teramat Sibuk Boleh Mengikutinya Begini Sambil Menunggu Kapan Rahwayana Benar-benar Mulai Bisa Ditonton Banyak Orang Itu Harapanku Semoga Kamu Masih Baik-baik Saja Masih Takut Pada Ular Piton Masih Suka Warna Merah Dari Desain Valentino Garavani Masih Juga Suka Kamu Tonton Film Tentang Sinta Kejar-kejaran Dengan Mr. Bean Keraputih Soundtrack Symphonik Sembilan Beethoven Selamat Balam Sinta Selamat Tidur Sinta